oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya mara sidi, kali ini saya berada di benarik movie klasik masing aja dan banyak break sound jadi ini saya kedatangan seseorang yang lagi develop ini nih ini mesin espresso manual espresso ya om iya manual espresso dia lagi develop istilahnya local product lah ya nah kata saya tuh bawa deh biar saya review terus pengen tau mekanismenya kayak gimana kalau saya lihat sih ini untuk bagian rangka-rangkanya pakai aluminium ya aluminium tapi untuk bagian chamber sama yang bagian buat portafilter ini pakai stainless steel 304 dan ini pakai portafilter nya ropreso 51mm karena konsepnya pengen sebenarnya kalau kita bikin kayak gini tuh ketersediaan di square part terus ketersediaan yang ada di di pasaran itu jadi pilihan juga ya kadang kalau misalnya kita bikin sendiri kalau misalnya bikin satu-satu kan pasti positif ya iya ini so far so good gimana ya sejauh ini di dikeluarin sekitar 2 minggu lebih berarti ini baru jaring sebenarnya masih banyak bukan perbaikan mungkin disempurnakan iya lagi disempurnakan nah saya mau cobain mekanismenya sebenarnya ini gak jauh sama ropreso ini saya mau cobain pakai 15 gram 15 gram biji espreso terus saya mau gilingnya pakai gilingan halus kalau ropreso maksimal 18 tidak bisa cuman kalau untuk single kalau kayaknya masih 13 ini 15 gram ya saya mau cobain kalau lihat tadi sebelum bikin video saya cobain dulu sebenarnya konsepnya cara bikinnya gak jauh beda sama ropreso gak jauh beda terus ini tuh lebih ringan dibandingin sama ketika kita menekan ropreso ini om kenapa bikin material rangkanya dari aluminium kenapa kepikirannya aluminium karena ya klasik kalau dari segi ketahanan si aluminium ayu buat gak ini pakai berapa mili ini ini macam-macam kita paling apa paling tipis itu kita pakai 3 mili itu 3 mili yang bawah ya kalau yang ini 5 mili ya kalau itu lengan ayunya kita pakai 5 mili ini karena masih dicobain juga kita pakai yang 5 mili dulu kalau kita lihat ternyata ada kekurangan kita pakai yang lebih tebal oke karena paling tebal ini untuk kayak apa yang sebelumnya itu yang buat ini nih yang bagian segininya ya yang sebelumnya itu pakai 4 mili oh ini iya benar lebih tebal nah ini uniknya dari kanan benar-benar kayak ropreso ya pakai suhunya yang panas aja nah ini tuasnya harus ada di bawah ya ketika masukin sama kayak kita mau ropreso ya sama ya ropreso itu kertas untuk kebawah ya kebawah dulu kebawah dulu ya jadi kertas dulu nah ini saya mau bikin harusnya sih kita timer aja deh ini masih nggak bisa oh bisa ya oh iya benar-benar ini kita kertasin dulu sama banget kayak ropreso nah terus saya mau timbang deh nah gini ini karena memang ini masih disekunakan ini kadang sepangkat kalau kita pasin presi ini kita cobain makanya pelan-pelan penuh dengan perasaan tuh ini segini aja udah langsung keluar jadi jadi sebenernya kalau misi animan dengan tekspreso itu ya dia sejauh kita masih pengatur timer pengatur ritmenya aja dan ini asli lebih ringan dibandingin sama ropreso jadi dan jadi sekarang hot body crema ini pas 30 detik mana ya tadi ini harus di ini pakai 15 siram 30 detik dan dapetinnya 30 detik saya mau coba ini saya mau coba ini saya mau coba ini unik loh rasanya beda rasanya ketika pakai mesin yang murah ini yang ini malahan jadi ada rasa gingernya padahal disitu gak pernah ada ginger pula arabica tapi gak ada asam asamnya ya kecil lah oke lah ini asli cuman mungkin dari segi ee kemarin dapet dapet apa namanya problemnya apa katanya dari mulai yang kayak gini kurang berat ya kurang berat terus ya karena masih terus dari center dari center itu yang untuk penyentarnya dia mau apa ya penyentar sebenarnya dia masih yang bagian ininya iya yang bagian penyatnya oh ok masih suka goyang jika ganda ke pisto di dalam dia gak center Berarti kalau tidak senter bisa jadi rawan bocor ya? Bocor bisa, karena di dalamnya itu kita pakai full stainless Jadi antara stainless dengan stainless akan ditunggu Oh, jadi banyak goresan ya? Iya, benar Ya, lama-lama jadi kena seal ya Ini seal yang bisa parah luar, tidak bisa kena sealnya Nah, ini juga masih kita pertiwakan pada kedepannya Dan lalu menggunakan untuk pistolnya tetap menggunakan stainless Atau sama halnya dengan raw Halnya menggunakan material semacam plastik Oh, semacam plastik, oke Kalau saya sih, saya sih senang ya Karena kalau misalnya plastik itu kan sudah bisa menahan suku Sedangkan stainless itu bikin sukunya lebih stabil Nah, itu Terus selain itu kan durability simpatnya itu kan kalah ya Apalagi dikasih panas berkali-kali Nah, kalau misalnya stainless ya Kalian aman lah gitu Buat berapa kali ini Nah, kelemahan dari rock pressure itu kan Sebenarnya bagian kuping bawah itu penyanggai Itu kan gampang songhacknya Itu bionetringnya Bionetringnya gampang retak Karena memang kan dipakai berkali-kali Sama tekanannya gede Nah, ini mungkin Mungkin ya Kalau misalnya nanti disempurnakan Kalau saya lihat sih Hasil Ini pasti mulih banyak Ya Kadang Kadang kita pikirnya Mentihan degan gitu kan Jadi alat apapun Kalau misalnya orang yang sudah mengerti Makanya kayak gimana Pasti hasilnya bagus Nah, untuk yang ini Ini terus terang Ini easy Atau friendly to use gitu Jadi gampang banget menggunainya Yang kedua Ini materialnya bisa dibilang Kalau saya Saya seneng Karena kenapa Gak ada plastik Kalau yang namanya plastik Pasti ya Konsistensi Usuk Ekon Pensin Meharisnya ya Ya italah Ya itu tuh lebih ini lah Konsistennya tuh lebih bagus lah ya Dibandingin sama plastik Selain itu ya durability Kalau dari bentuk Terserang ya Kalau lokalan Udah banyak juga yang bikin Iya Udah ada yang terkenal juga Cuman Ini biar meranaikan Ini gitu kan Sebenernya gak? Dunia perkopian Dengan alat yang Yang unik-unik Dan saya Dan terus terang Saya tuh pasti Percaya bahwa Setiap alat tuh Punya kelebihannya masing-masing Makanya tadi saya bilang Disini Espresonya kayak gini Padahal saya pakai mesin Yang stabil Katakanlah Pakai listrik ya Standar 15 bar itu harus bisa Ternyata tasannya berbeda sama yang ini Untuk espresso enak Espreso enak Cuman ya ini Ini kan namanya prototype Berarti kan yang harus di Tes itu kan durability Ada orang beli Beli sesuatu Barangnya yang bagus Selain durability Kita juga Gampang deketin Seperpatnya Iya Beneran gak? Seperpatnya gampang mah Apalagi Seperpatnya murah Kan itu yang dicari Gitu kan Beneran gak? So far so good Terus Ini pakai portanya 51mm Ini stainless Ini bisa pakai double shot juga Ya Kalau misalnya repressnya itu kan Ada Tambahannya yang plastik gitu Yang dua spot Spotnya itu Ya dua gitu Biar pakai 18 gram Tapi bisa pakai double Double espresso Nah ini Perkiraan mau dijual berapa deh Perkiraan loh Setelah disempurnakan Ehm Istilahnya mah Layak untuk dijual Masih kita godok Masih kita godok Oke Habisnya sih Kalau kata saya Yang tak jauh-jauh amat Dari rovvay Kalau pikir Saya Nah Sistemnya Gampang Ini gampang Dan memang Ini nya gak sampai ke atas ya Kalau Untuk yang manual Yang Orang lain tuh Ini nya sampai keluar Ini nya sampai keluar Ya Baru masukin air Ya Tapi ini mah pistolnya masih tertutup Ayo di dalam Masukin air Pas kita Bisa Naikin Dia turun ke bawah Jadi Sebedanya sama Sistem flare Atau Manualan Yang lokalan Yang sekarang kita ada itu Si pistol itu harus dicabut Nah benar Pistolnya harus dicabut Air Atau ini Enggak Enggak Ini sistemnya seperti Persis sama sekali Seperti Rockfest Persis sama kayak Rockfest Benar Jadi salah satu inspirasi Kenapa di sini Segini Ada kawan saya Segera Bisa Dibanding Saya 牌 yang lokalan Yang lokalan Oke Kenapa Tapi Ternyata di Kalau Dari harga paut aja udah lumayan Ya bener Kalau kayak gini sebenernya nyari lokalan banyak ya Ya kita paut setempat ini musuh paut-paut dolar Ya intinya kayak gitu ya Kalau misalnya dari saya sendiri sih sebenernya karena ini memang lebih sempurna tadi Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang produk ini Boleh nanti saya simpan linknya di bawah Kontaknya ya Pokoknya keep support lokal produk ada Gitu aja Kalau misalnya ada yang mau main-main ke kedai ke kopi ikhlas Bisa mampir ke kopi ikhlas atau kalau di Instagramnya ikhlasin aja Kita ada di Bandung Mau ketemu saya, mau ngobrol-ngobrol ayo Mau koleks juga ayo Oke sampai isinya aja Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini lebih ringan daripada rompreso Makan pukul Apalagi kalau yang mengguna ini cewek Kan cewek malah sering pakai rompreso Ampun Sip